Oma Nathalie Holzer, Hattie Holzer buka suara soal kisah asmara cucunya. Diketahui, Nathalie Holzer kembali ke pelukan mantan kekasih, Faris, setelah resmi bercerai dari Sule. Terkait kabar Nathalie Holzer CLBK dengan mantan, Oma Hattie mengungkapkan fakta terbaru. Wanita yang akrab di sapa Oma Hattie ini mendukung kedekatan Nathalie dengan Faris, pun disebutkan Faris sudah bertemu dengan dirinya. Bahkan Faris juga ketemu keluarga inti dari Nathalie lainnya. Begitu pula, Oma Hattie juga sudah mengenal keluarga Faris, sehingga dirinya pasti menyetujui jika Nathalie nantinya menikah dengan Faris. Di sisi lain, Oma Hattie membantah isu yang menyebut Nathalie berselingkuh dari Sule. Namun demikian, Oma Hattie memilih untuk tidak mengambil pusing tuduhan itu. Nathalie Holzer kini belak-belakan mengungkapkan hubungan spesialnya dengan sosok pria bernama Faris. Nathalie meminta Faris untuk serius dan menomorsatukan putranya, Adzam Adrian Syah Sutisna. Secara tegas, Faris pun mengatakan siap serius menjalin hubungan dengan Nathalie. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!